Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Science. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 10 yaitu tentang vektor. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas trigonometri dasar. Untuk part-part berikutnya, bisa kalian klik ada link di sebelah kanan atas ini, atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum membahas vektor, saya akan berikan dasar-dasar trigonometri. Jadi sebenarnya, trigonometri ini kalian akan terima di mata pelajaran matematika, tetapi mungkin untuk saat ini kalian masih belum menerimanya sehingga saya berikan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang penting dengan dasar-dasar yang saya berikan ini, bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal vektor. Oke? Trigonometri itu adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut dan segitiga. Jadi misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B. Dan sudut CAB saya sebut sudut alpha. Maka, sisi AB ini disebut X atau samping. X karena posisinya tidur atau horizontal. Kalian ingat ya, sumbu X kan horizontal, sumbu Y vertikal. Dan di sini, sisi AB juga disebut sisi samping karena letaknya di samping sudut alpha. Oke? Kemudian, sisi BC ini disebut Y karena posisinya tegak atau vertikal. Dan juga disebut depan karena letaknya di depan sudut alpha atau di seberang sudut alpha. Selanjutnya, sisi AC ini disebut R atau sisi miring. Karena ini kan miring ya. Nah, fungsi trigonometri itu sebenarnya ada 6. Tetapi di sini saya hanya berikan 3 saja yang digunakan untuk perhitungan vektor. Fungsi trigonometri yang pertama adalah sinus. Sinus disingkat sin. Sin alpha itu perbandingan sisi depan dibanding sisi miring atau depan per miring. Depan per miring. Depan itu Y, miring itu R. Jadi Y per R. Oke? Fungsi trigonometri yang kedua adalah cosines atau disingkat cos. Cos alpha itu samping per miring. Samping itu ini X, miring itu ini R. Berarti X per R. Lalu yang ketiga, tangan alpha atau tan alpha. Itu depan per samping. Depan ini Y, samping ini X. Jadi Y per X. Cara mengingatnya seperti ini. Sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi, depan per miring. Demi kan depan per miring. Cos sami, samping per miring. Tan desa, depan per samping. Oke? Lalu, kalau misalkan alpha ini merupakan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu ini ya. Mulai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Maka nilai sin, cosinus, dan tangannya adalah seperti ini. Ini harus diingat ya. Kalian nanti kalau mempelajari matematika pun, kalian harus mengingat nilai sin costan untuk sudut-sudut istimewa ini. Nah, cara mengingat untuk sudut 0 sampai 90 derajat itu seperti ini. Di sini kan untuk sin alpha kan nilainya 0,5,5 akar 2,5 akar 3,1. Cara mengingatnya gini. Kita mulai dari 0 derajat ya. Yang pertama, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi saya ulang ya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi setengah akar tinggal kalian isi. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu cara gampang mengingatnya. Setengah akar 0 itu nge-0. Setengah akar 1 kan setengah kali 1, berarti kan setengah. Setengah akar 2 tetap, setengah akar 3 tetap, setengah akar 4, Akar 4 itu kan 2, setengah kali 2, 1 Gitu ya Lalu cos alpha, cos alpha itu gampang Sin alpha dibalik Kalau ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 Ini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 Oke Dan yang terakhir tangan alpha Ini gampangannya adalah sin per cos Jadi 0 per 1 kan 0 Setengah per setengah akar 3 Berarti seperti akar 3 Setengah akar 2 per setengah akar 2, 1 Setengah akar 3 per setengah Itu akar 3, 1 per 0 Itu tak terhingga Oke Kalau untuk sudut yang 37 dan 53 Ini sebaiknya langsung diingat saja Oke Nah, kalau kalian lihat disini Sudut alpha ini paling tinggi 90 Padahal kan sebenarnya ada sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat Contohnya sudut tumpul Sudut tumpul kan lebih dari 90 derajat Nah, bagaimana cara menentukan sin kostan Untuk sudut yang lebih dari 90 derajat Caranya adalah seperti ini Nah, disini namanya adalah trigonometri sudut berelasi Maksudnya berelasi itu berhubungan Jadi disini kan ada sumbu X dan sumbu Y Kita mulai dari sumbu X positif Yang kanannya berarti 0 derajat Lalu berputarnya berlawanan jarum jam Jadi kesini Sampai disini sumbu Y positif kan 90 derajat Lalu berputar lagi kesini Ini kan sumbu X negatif Itu 180 derajat Lalu berputar lagi kesini Ini kan sumbu Y negatif Itu 270 derajat Dan berputar lagi kesini Kembali ke X positif Ini 360 derajat Nah, daerah di antara 0 sampai 90 derajat Itu disebut kuadran 1 Daerah di antara 90 derajat dan 180 derajat Itu disebut kuadran 2 Daerah di antara 180 derajat dan 270 derajat Disebut kuadran 3 Dan yang terakhir Daerah di antara 270 derajat dan 360 derajat Disebut kuadran 4 Nah, disini kuadran 1 rumusnya kan alfa ya Kuadran 1 kan X positif, Y positif, R positif Ingat, R selalu positif ya Dan di kuadran 1 kan Kalau kalian bayangkan koordinat Di kuadran 1 Ini kan selalu X-nya positif, Y-nya positif Kalau X-nya positif, Y-nya positif, R-nya positif Maka semuanya positif Artinya semuanya apa? Semua, yaitu sin, cos, tan Ini semuanya positif Karena sin alfanya kan Y per R Y positif, R positif Berarti kalau dibagi hasilnya positif Sin alfanya positif Cos alfa kan X per R Dan X-nya positif, R-nya positif Maka cos alfanya juga positif Tan alfa kan Y per X Y-nya positif, X-nya positif Berarti tan alfanya juga positif Kalau kuadran 2 ini kan di daerah pada saat X-nya negatif, Y-nya positif Dan R tetap positif Kalau X negatif, Y positif, R positif Kita coba masukkan disini Sin Y per R kan? Berarti positif dibagi positif Maka hasilnya positif Cos itu kan X per R Berarti negatif dibagi positif Hasilnya negatif kan min per plus kan min Tan kan Y per X Berarti positif dibagi negatif Nilainya berarti negatif Jadi diantara sin cos tan Di kuadran 2 itu hanya sin yang positif Paham ya? Kuadran 3 Kuadran 3 ini antara X dan Y Dua-duanya negatif Sedangkan R-nya selalu positif Jadi karena X, Y ini negatif Dan R positif Maka sin alfa kan Y per R Berarti kan negatif dibagi positif Artinya sinnya negatif Cos X per R Berarti negatif dibagi positif Hasilnya negatif Dan tan itu Y per X Berarti negatif dibagi negatif Berarti tangannya positif Artinya diantara sin cos tan Pada kuadran 3 itu hanya tan yang positif Sama halnya juga di kuadran 4 Di kuadran 4 ini X positif Y negatif R positif Jadi kalau kita masukkan ke rumus Yang sin berarti kan Y per R Negatif per positif negatif Cos kan X per R Positif per positif berarti positif Tan kan Y per X Berarti negatif per positif Negatif Berarti di kuadran 4 hanya cos yang positif Sisanya sin sama tan negatif Ngerti ya maksudnya ya Nah terus disini yang berwarna merah ada Rumus alfa 180 min alfa 180 plus alfa 360 alfa Ini apa? Untuk lebih mudah kan kita langsung ke latihan aja ya Kita langsung ke contoh soal Disini sin 120 derajat Kalau kalian lihat 120 derajat itu berada di antara 90 derajat dan 180 derajat Artinya dia terletak di kuadran 2 Kuadran 2 rumusnya 180 min alfa Jadi sin 120 ini kita pecah menjadi sin 180 derajat min alfa Nah 180 derajat min berapa sama dengan 120 Berarti min 60 Artinya alfanya 60 derajat Selanjutnya seperti ini 180 derajat min ini kita hilangkan Jadi kita ambil alfanya saja Jadi tinggal sin 60 derajat Tapi perlu diperhatikan kita harus beri tanda Tanda disini kita lihat Ini kan sudutnya kuadran 2 tadi Di kuadran 2 itu hanya sin yang positif Berarti karena positif kita kasih tanda di depannya Berarti positif sin 60 Sebenarnya plus gak usah ditulis ya Jadi sama dengan sin 60 berapa Sin 60 kita lihat di tabel Sin 60 ini ya Sin 60 berarti setengah akar 3 Jadi jawabannya adalah setengah akar 3 Oke Kita ke contoh soal berikutnya Cos 225 derajat Kalau kalian lihat 225 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 270 derajat Artinya kuadran 3 Kuadran 3 rumusnya 180 derajat plus alfa Artinya disini Cos 180 derajat plus berapa Biasa sama dengan 225 Maka harus plus 45 derajat Dari 225 dikurangi 180 Kemudian sama seperti sebelumnya 180 plus ini kita hilangkan Jadi kita ambil cos alfanya saja Jadi tinggal cos 45 derajat Tapi kita lihat tandanya Disini kan kuadran 3 Kuadran 3 ini hanya tangan yang positif Artinya cos dan sin negatif Berarti kita harus kasih tanda negatif di depannya Seperti ini Artinya sama dengan min cos 45 berapa Kita lihat disini 45 derajat itu cosnya Setengah akar 2 Jadi min setengah akar 2 Oke Kita ke contoh soal berikutnya Tangan 307 derajat 307 antara 270 dan 360 Sehingga dia di kuadran 4 Rumusnya 360 derajat min alfa Jadi kita jadikan tangan 360 derajat min alfa Alfanya berapa? Alfanya berarti kan 360 derajat dikurangi 307 atau 53 derajat Oke Sama kemudian kita hilangkan 360 derajat minusnya Jadi tinggal tangan 53 derajat Kita lihat tandanya Ini kan kuadran 4 Kuadran 4 hanya cos yang positif Jadi tangan negatif Min tan 53 Jadi sama dengan min Kita lihat tangan 53 derajat Ini 53 Tangan ini ya Jadi 4 per 3 Jawabannya min 4 per 3 Oke Kita ke contoh soal berikutnya Sin 210 derajat Ini berarti kuadran 3 ya Kuadran 3 180 plus Berarti kita jadikan Sin 180 derajat Plus 30 derajat Artinya kita jadikan sin 30 derajat Lalu kita lihat tandanya Ini kan kuadran 3 Kuadran 3 hanya tangan yang positif Jadi sinnya negatif Min sin 30 Jadi min Kita lihat sin 30 di tabel itu setengah Jadi jawabannya min setengah Kita langsung ke cos 127 derajat Di sini berarti kuadran 2 ya Rumusnya 180 derajat minus Jadi cos 180 derajat minus berapa? Biar jadi 127 Berarti kurangnya adalah 53 Jadi sama dengan cos 53 derajat Kita lihat tandanya Ini kan kuadran 2 Hanya sin yang positif Jadi cosnya negatif Min cos 53 Kita lihat di tabel berapa cos 53? 3 per 5 Berarti jawabannya min 3 per 5 Tangan 150 Kuadran 2 lagi ya Jadi tangan 180 derajat minus 30 derajat Kita ambil alfanya aja Jadi tangan 30 derajat Di kuadran 2 ini hanya sin yang positif Jadi tangannya negatif Min tangan 30 derajat Artinya min Sepertiga Akar 3 Oke Paham ya? Oke Sekian untuk video kali ini Thank you for watching Jika kalian suka Silahkan like dan share video ini Jika ada saran Kritik dan masukan Bisa kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!